welcome back everybody kembali lagi bersama freelance creative adventure kali ini kita mau baik cek ya kita mau ya mau kasih tahu aja sepeda apa yang kita pakai kemarin itu yang fiksi ini kali ini kita bahas yang fiksi dulu ya ini fiksi kita pertama nah fremnya ini kita belinya soloist ya jadi ini kita beli second soloist pas kita beli itu ini warnanya warna udah di repent jadi hitam terus kita repent lagi ke putih mutiara ya ini putih mutiara kita repent sendiri fremnya frem United soloist terus kita ganti untuk ininya nih apa sih namanya Aduh saya jadi lupa namanya kita pakenya mejun ya mejun ini udah pakai bering terus poknya kita ganti ke carbon ya EC90 ini carbon yang murah lah ya untuk ke top carbon termurah ya mereknya ini sih EC90 terus bagian sininya juga kita pakai yang carbon-carbon ya bagian atas kita ke droppernya dulu kita pakenya juga sama EC90 yang carbon ya nah ini kita biarkan polos aja karena memang ya biar terekspos sih eh ininya apa struktur carbonnya biar kelihatan sih biar keren ya kan kalau kita tutup malah nggak kelihatan lagi carbon-carbonnya ya nah itu selera sih guys nah kalau ini kita pakenya wake ya ini harusnya sih untuk MTB ya eh ini udah aloi terus ini kita pakai yang kayak gini ya yang bling bling begini biar keren ini juga aloi bahannya link pembeliannya mungkin kita nanti rekapin ya ada di deskripsi nanti kita taruh di deskripsi untuk pembeliannya ini stiker cutting kita bikin sendiri banyak di online kalian bisa pesen sih yang custom ya ini murah kok nggak mahal kok bikin custom-custom gitu ya nah di bagian ininya kita pakenya apa sih lupa saya ini velgnya ya ini Denos Denos yang yang paling empat ya ini paling empat Denos ini ban-ban murah ban biasa lah ban fiksi yang 700 kali 23C ini murah banyak ban dalam ban luarnya kita pakai ban yang murah sih karena memang kita press budget ya jadi yang mahal itu sebenarnya apa felaknya lebih mahal daripada frame-nya ini oke lah ini masih enggak terlalu mahal ini juga enggak terlalu mahal yang mahal sih ini sih sebenarnya peletnya ya pelet Denos ini yang mahal dari sepeda ini tapi kalau buat kalian mungkin itu murah nah di bagian sini kita pakai cutting sticker juga ya di sini kita ada tulis channel YouTube kita di sini ya oke lah jadi kita konsepnya sih simple-simple aja cuma kecil begitu di sini sama di depannya kasih cutting sticker terus untuk ininya eh aduh saya lupa lagi namanya gaya sepedanya apa namanya ini pro-wheel ya pakainya pro-wheel ini udah bawaan pas kita beli second dapetnya pro-wheel udah diganti sama yang punya pro-wheel seri Vivo atau Vivo berapa gitu ya ini juga udah alloy ini warna aslinya warna ungu ya warna warna ungu ungu metalik cuma kita nggak suka coba jadi kita repaint ke black cuma ini udah mulai lecet-lecet jadi warna aslinya mulai kelihatan terus ini apa Aduh kenapa kita lupa semua ini nama ini bahannya udah alloy kayaknya sih belum bearing kayaknya ya tapi ya kalian bisa lihat lumayan loncet lah lumayan loncet tapi nggak loncet-loncet banget tapi ya oke lah untuk barang gratisan maksudnya ya dapet sudah input dari pas kita beli sepedanya nah di pelak belakangnya ini katanya sih bekas Brian sepeda Brian punya pelak ya bawaan dari Brian cuma nggak tahu bener atau enggak tapi itu versi yang jual second ke kita kemarin ini masih ban bawaan dari yang punya terakhir itu ini lumayan ban halus sih yang dipakai ya Nah untuk belakangnya ini ini masih yang biasa kayaknya ya cuma ada tulisan fiksi saya tahu juga ini merek lampa yang pasti ini udah aloi dan ininya masih besi nih kayaknya jari-jari cuma diri pen atau memang hitam begini udah mulai agak karatan kurang dikit nah ini untuk rantainya katanya dia sih udah ganti bukan asli bukan bawaan dari solowis saya lupa dia kasih tau merek apain pasti ini rantainya udah nggak risik katanya jadi ya kita pakai aja nggak ada masalah sih sampai saat ini rantainya baik-baik aja nah disini kita cuma tambahin pelindung rantai aja ini murah kalian bisa cari di Tokopedia atau di Shopee banyak yang jual ini ini murah banget sih buat pelindung aja biar ini nggak lecek ya kalau rantainya lepas cuma ini kadang-kadang agak mengganggu sedikit sih kadang-kadang tapi kalau udah terbiasa sih nggak nggak ganjel-ganjel lagi sih di kaki-kaki kita ini untuk saddle aja ini masih bawaan dari yang punya sebelumnya nggak tahu ini merek apa nggak ada udah hilangnya merek-mereknya masih besi si biasa si yang biasa lah apalagi ya guys Oh ya ini sih pentil yang kita beli ini mempercantik sepeda kita juga sih kalau dilihat-lihat ini bikin yang cantik sih dari jauh karena pentil murah begini sih berapa ribu gitu satunya itu memperindah sepeda kita guys Oke lah guys kayaknya gini aja ya kalau untuk fixie ya simple sih sepeda fixie nya Oh ya yang kita suka dari fixie ini adalah ini cukup ringan Oke lah guys kayak gitu aja baik cek sepeda kita ya kurang lebih gitu aja sih ada apa lagi ya nggak ada apa-apa lagi sih guys begitu aja makasih buat kalian udah nyimak makasih banget buat kalian yang udah subscribe channel YouTube kita sampai jumpa di video berikutnya bye bye everybody abone ol